Intro Sejumlah nama pemain muncul sebagai pemain pengganti super atau yang kerap disebut dengan supersub di BRI Liga 1 2022 2023 nama-nama pemain yang layak dilabeli sebagai supersub tersebut kerap kali menjadi pemecah kebuntuan ketika mendapat kesempatan bermain sebagai pengganti beberapa diantaranya bahkan sukses menjadi pembeda ada yang mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan ada pula yang sukses muncul sebagai pahlawan kemenangan itulah sebabnya para pemain ini lebih sering tampil sebagai pengganti alih-alih diturunkan sejak menit awal alias bermain sebagai starter siapa saja mereka berikut ini ulasan 5 supersub di BRI Liga 1 musim ini nomor 1 M. Rahmat Bali United juga memiliki satu nama yang bisa diandalkan ketika diturunkan sebagai pemain pengganti sosok yang dimaksud ialah M. Rahmat dalam beberapa momen Rahmat sukses memberikan kontribusi lebih ketika memulai laga dari bangku cadangan setidaknya hal itu tercatat pada dua laga yakni melawan Persib Bandung dan Persik Kediri dalam duel melawan Persib, Rahmat yang turun pada menit ke-46 berhasil menyumbangkan satu gol untuk membawa timnya menang 3-2 ada pun pada bentrok kontra Persik ia sukses menciptakan dua asis setelah menggantikan Irfan Jaya pada menit ke-61 kontribusi semacam ini memang sejalan dengan karakter penyerang sayap berusia 34 tahun itu yang sering menjadi pembeda ketika tampil sebagai pengganti nomor 2 Nathaniel Siringo-Ringo Nathaniel Siringo-Ringo memang belum bisa menjadi pemain utama Dewa United pada musim ini sebetulnya ia memang sudah 17 kali mencatatkan penampilan di BRI Liga 1 2022-2023 namun ia hanya 3 kali bermain sebagai starter sedangkan 14 laga lainnya dicatatkan mantan pemain futsal itu dari bangku cadangan ketika turun sebagai pengganti Nathaniel memang lebih berkontribusi ia mampu menyumbangkan total 2 gol untuk Dewa United menariknya 2 gol tersebut semuanya bersarang di gawang Persis Solo gol pertama dicetak ke gawang Persis pada putaran pertama ketika ia bermain dari menit ke-26 untuk menggantikan Fabi Eka adapun gol kedua juga bersarang ke gawang tim yang sama tepatnya ketika Nathaniel menyelamatkan Dewa United dari kekalahan kontra Persis dan memaksakan laga berakhir imbang 1-1 nomor 3 Andi Harjito Andi Harjito merupakan salah satu penyerang muda yang namanya cukup melejit bersama Borneo FC di kompetisi BRI Liga 1 musim ini sebab striker berusia 21 tahun ini mampu membayar lunas kepercayaan pelatih terutama ketika dimainkan dari bangku cadangan setidaknya ia sudah mampu menyumbangkan 2 gol ketika turun sebagai pemain pengganti gol pertama dicetak pada laga kontra Bayangkara FC meski hanya bermain 7 menit ia sukses menjebol gawang The Guardian dan menyelamatkan skuad pesut etang dari kekalahan setelah laga berakhir sama kuat dengan skor 2-2 apun pada laga kontra Bali United ia juga menyumbang 1 gol saat Borneo FC menang 3-1 khusus untuk laga ini Andi bermain dari menit ke-28 untuk menggantikan Rifat Barasa Besi nomor 4 Samsul Arif sebagai satu di antara penyerang senior Persisolo Samsul Arif memang mendapat peran lebih untuk turun sebagai pemain pengganti ketimbang bermain sejak menit awal Dari total 17 penampilannya 10 laga di antaranya tercipta dari bangku cadangan sedangkan 6 laga lainnya main sejak menit awal Saat bermain sebagai pengganti striker berusia 38 tahun ini justru bisa mencetak 2 gol Gol pertama tercipta ke gawang PSS Leman Padahal saat itu ia hanya bermain 9 menit Ada pun gol kedua yang dicatatkan Samsul Arif pada duel melawan Rans Nusantara FC ketika hanya bermain selama 16 menit di lapangan Nomor 5 Ricky Dwi Saputro Peran Ricky Dwi bersama PSS Leman di BRI Liga 1 musim ini memang lebih banyak berfungsi sebagai pemain pengganti super alias super sub Dari total 9 penampilannya Kontribusi terbanyak yang diberikan Ricky Dwi justru terjadi ketika diturunkan pelatih PSS Seto Nurdian Toro Dari bangku cadangan Sejauh ini, ia sudah 4 kali turun sebagai starter tetapi tak ada kontribusi berarti Namun, saat bermain dari bangku cadangan Ricky bisa menyumbangkan 1 gol dan 2 asist untuk tim Elang Jawa Pada musim lalu Ricky Dwi juga sempat berhasil menyelamatkan PSS Leman dari kekalahan saat tampil sebagai pemain pengganti pada duel kontra Madura United Setelah tim Elang Jawa sempat tertinggal 0-1 Ricky Dwi sukses mencetak gol pada menit ke-54 untuk memaksa laga berakhir imbang 1-1 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton